Intro Saudara terima kasih masih bersama Berita Ambon Dan bagi anda yang baru bergabung Kembali kami tampilkan berita utama di pagi ini Menuntut pemungutan suara ulang warga kamar yang seram bagian barat Blokade jalan lintas seram Cabuli lima bocah seorang pria di Ambon diringkus polisi Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ banyak berkeliaran di Ambon resahkan warga Intro Personel Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Ambon Meringkus seorang pria di kota Ambon Karena melecehkan lima bocah AF melakukan tindakan beja terhadap lima bocah di rumahnya Ironisnya pelaku dan para korban masih merupakan kerabat dekat Kasus persetubuhan dan percaburan anak mubah umum Itu lima korban Kemudian saat ini sedang Kasus penyelidikan Untuk Kasus ancaman hukuman Untuk pasal yang diterapkan itu Pasal 81 ayat 2 Dan 82 ayat 1 Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak Menjadi undang-undang Akibat perbuatannya AF ditahan di Polresta Ambon Dan terancam 12 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Ambon Satuan lalu lintas Polresta Ambon Gencar menggelar razia balapan liar Yang meresahkan warga kota Ambon Hasilnya Sekitar 94 unit sepeda motor kembali terjaring 94 motor yang terjaring operasi balap liar Kini masih berada di kantor Satuan lalu lintas Polresta Ambon Para pemilik motor Diminta segera mengambil Karena keterbatasan lahan parkir kendaraan 94 motor ini terjaring razia Karena sebagian besar pengendara Tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan kendaraan Saat terjaring razia Sejumlah motor ini terdiri dari berbagai merek Dan bernomor polisi daerah Maluku Kondisinya juga tampak tidak terawat Karena hanya diparkir di halaman samping kantor Sat Lantas Yang minim pelindung panas dan hujan Ada yang kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kendaraan juga Oh berarti yang kena potresnya juga? Ada Ada beberapa kendaraan yang tidak memiliki CNKBnya tidak lengkap Tidak ada Tidak ada Tidak ada yang tidak lengkap Terakhir ini anti motornya Maksudnya bagaimana? Untuk sementara kami tahan Dan kami tilang Untuk prosedurnya tetap mengikuti Prosedur daripada penilangan Bagi masyarakat yang motornya terjaring razia Dan belum diambil Bisa datang langsung ke kantor Sat Lantas Polresta Ambon Dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan Serta bukti telah menjalani sidang tilang Tim Liputan melaporkan dari Ambon Warga kota Ambon resah Dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa Atau ODGJ Yang berkeliaran di kota Para ODGJ juga kerap masuk lokasi toko Hingga berkeliaran di jalan protokol Serta permukiman Kondisi ini Mengakibatkan warga resah Sebab khawatir para ODGJ berbuat onar Seperti melempar batu Atau melukai anak-anak di dekatnya Selaku warga kota sendiri Bang rasa bagaimana dengan ODGJ Yang terlalu lalang di depan Pertokohan yang ada di sini Jelas kami yang berkeliaran di sini Terasa tidak nyaman Dengan adanya orang-orang jiwa ini Yang selalu berkeliaran di sini Mengganggu aktivitas masyarakat Mengganggu aktivitas juga ya Ya Mereka jalan minta Kadang lempar mobil Ada buat onar juga ya Ada Kadang kalau mereka selalu selapar Mereka dia lempar mobil Mereka selesai Lempar orang kadang lempar ke batu Warga meminta pemerintah Segera menertibkan para ODGJ Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Muhammad Syahrul Sunet Melaporkan dari Ambon Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Dalam berita Ambon pagi ini Saya Christine Pesiwarisa Dan segenap tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Dangkelai Amato Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi